Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, kalian percayakah kalau Tuhan itu maharahim? Kalian percayakah kalau kemaharahiman Tuhan itu unlimited alias tidak terbatas? Dia selalu mau dan mampu mengampuni setiap dosa dan kesalahan setiap orang. Percayakah? Beranikah kalau saya tes kepercayaan Anda? Saudari-saudara sahabat Yesus, ketiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, semuanya mencatat kalimat Yesus yang bunyinya begini, Tetapi barang siapa menghujat roh kudus tidak akan diampuni. Matius malah menambahkan, di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Dan Markus bilang itu dosa kekal. Jadi bagaimana saudari-saudara masih percaya kemaharahiman Tuhan itu unlimited? Saudari-saudara kekasih Allah, Sampai lembaran kuda, sampai akhir zaman pun, jangan sampai kepercayaan dan iman kalian berubah. Kemaharahiman Tuhan itu tiada batasnya. Dengar, dosa menghujat roh kudus bukan berarti kita mencela-cela atau menghina roh kudus dengan kata-kata atau perbuatan kita. Katakismus gereja katolik dan Santo Paus Yohannes Paulus II bilang, Seseorang menghujat roh kudus kalau dengan sengaja dia menolak pengampunan dosanya sendiri, Serta keselamatan yang ditawarkan oleh roh kudus. Itu berarti dari dirinya sendiri, dia tidak bersedia menerima kerahiman Allah. Ketegaran hati seperti itu bisa menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai saat kematian, Dan akhirnya menyebabkan kebinasaan atau kematian kekal. Ngeri. Saudari-saudara yang terberkati. Jadi jelas ya, sebenarnya bukan bahwa kerahiman Allah itu ada batasnya, ada kecualinya. Kerahiman Allah tetap tiada terbatas. Persoalannya selalu ada pada pribadi yang bersangkutan, yang tidak mau menerimanya, malahan menolaknya. Sampai titik dia mati. Kalau begitu caranya, ya jelas rahmat pengampunan, rahmat kerahiman Allah tidak efektif, Alias tidak bisa tereksekusi atau terlaksana. Dan itu bukan salahnya Allah, atau bukan karena kerahimannya tidak terbatas. Itu yusalahi dewe, salahnya sendiri. Saudari-saudara kawanan yang dikuduskan Allah, mari berdoa bersama Paulus supaya kita paham benar-benar apa yang ditawarkan Tuhan yang maharahim itu kepada kita dan tidak pernah kita menolak tawaran itu. Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, Aku mohon kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus. Masa sih ada dari kalian yang mau menolak kerahiman Allah? Gila lundro.